Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lanjutan dari bagian kuliah ketujuh Yaitu di tutorial bagian ketiga Kita akan lanjutkan bagaimana cara ketiga menemukan polinum Yang dikaitkan dengan polinum legenda Kita sudah mempelajari cara pertama dengan formula Cara kedua dengan formula rodigus Dan cara ketiga adalah dengan hubungan rekursi Nah, ini cara ketiga hubungan rekursi Sebagaimana ditulis di rangkuman atau di bahan kuliah Itu ada dua hubungan rekursi Yang kita gunakan adalah hubungan rekursi yang ini P, M plus 2, N sama dengan seterusnya Perhatikan di sini yang bawah sama ya Ini khusus untuk yang N yang sama Jadi untuk satu formula Nanti kalau ada P, 2, 2 Berarti hubungannya dengan P, 1, 2 P, 0, 2 Kalau P, 3, 3 Nanti hubungannya dengan P, 3, 3 Di sini berarti P, 2, 3 P, 1, 3 Nah, contohnya Ini contoh tadi sudah dibahas di cara 1, cara 2 Sekarang kita bahas dengan cara 3 P, 2, 2 Nah, kita bandingkan dengan di sini Nah, berarti M plus 2 nya sama dengan 2 Berarti di sini M nya sama dengan 0 Jadi M nya sama dengan 0 Bukan sama dengan 2 ya Tapi bakal formula nya M plus 2 nya sama dengan 2 Berarti di sini kita dapatkan M nya sama dengan 0 Dan N nya bawah itu sama dengan 2 Ini miliknya N Oke ya, kita masukkan di sini Berarti 2 kali 0 plus 1 sama dengan 2 Oke, ini M plus 1 0 tambah 1 Di sini P, 1 Nah, gitu ya Sedangkan di sini Ini M nya 0 Berarti P, 0, 2 Itu cukup ditulis P, 2, X Ini tadi diganti N min M Berarti ini 2 dikurang 0 itu 2 Kali 2 tambah 0 tambah 1, 3 Dikalikan dapat 6 Oke, kita sudah peroleh P, 2, X Itu polinum Legendre Nilainya ini Setengah 3, X kuadrat Min 1 Sedangkan P, 2, 1 Ini dengan cara yang pertama tadi Ini berarti 1, X kuadrat Setengah Karena M nya 1 ya Nah, ini Turunan pertama Dari P, 2, X Ini kita turunkan Nilainya adalah ini 3, X Kali 1, X kuadrat Pangkat setengah Substitusikan ke sini Jadi ini Substitusi semua ke sini Ini P, 2, 1 Dan ini adalah P, 2, X Ini kita coret Ya, 6, X kuadrat 6, X kuadrat itu Dari sini Ini ya Ada 3, X Kali 2, X Itu 6, X kuadrat Ini 1 ini Coret dengan bawahnya Karena sama Nah, ini min 3 Kali 3, X kuadrat Min 1 Yang ini ya 6 kali setengah Dapat 3 ini Nah, ini Ini diperoleh dari mana Dari 6 ini Kalikan dengan setengah ini Nah, sehingga dapat nilainya sama 3 kali 1 min X kuadrat Oke Ada 3 cara Menemukan polinum Yang digaitkan dengan polinum Legender Nah, nanti ini di O-R7 Kita juga punya soal yang Kedua Bagaimana cara menemukan P33X dengan 3 cara Nah, sekarang Kita masuk ke Aplikasinya Di fisika Nah, di fisika Itu variabelnya Bukan X dan Y Tapi variabelnya adalah Theta Dan theta besar ini Nah, nanti ketika Membahas Atom Berelektron tunggal Contohnya adalah Letom hidrogen Bagaimana fungsi gelombangnya Nah, nanti dituliskan Dengan cara ini Berarti kan di sini Pertama Bagaimana Mengubah Dari variable X dan Y ini Menuju ke Kos theta Dan theta Nah, dicoba ya Nanti ini termasuk bonus Di U-R7 Substitusikan nanti X yang meningkatkan Kos theta Jadi X di sini Diganti kos Theta Kemudian hati-hati Y aksen itu adalah D, Y, D, X Nah, nanti D, Y nya diganti Theta besar D, Theta Per D, X Nanti per kos theta Bagaimana caranya Oke ya Nah, ini yang akan kita bahas Nah, kalau ini Disubstitusi Dengan cara itu X nya diganti Kos theta Y nya diganti Theta kapitol Kita akan dapatkan ini Persamaan ini Ini adalah Bagian dari komponen theta Persamaan skrodinger Yang bebas waktu Ketika nanti Membahas Persamaan skrodinger Untuk menentukan fungsi gelombang Itu ada tiga bagian Bagian theta Bagian R Dan bagian V Dalam sistem koordinat bola Nah, bagian theta nya Itu persamaannya Seperti ini Ini diperoleh dari Persamaan deferensial Yang dikaitkan dengan Persamaan legendre Atau The associated legendre function Dan ini adalah fungsi yang Ortonormal Solusinya seperti ini Yang ortonormalnya Ternormalisasi dan Ortonormal Maka identik dengan ini Kita tinggal ganti Ini adalah Solusi Untuk persamaan Bagian theta nya Oke, kita ambil contoh Ini Ini ada tabel Di buku fisika modern Ini kita ambil dari buku Beyser Nah, ini ada keterangannya Bagaimana menemukan Fungsi gelombang yang Ternormalisasi Untuk kasus N sama dengan 2 L nya sama dengan 1 M nya sama dengan 0 Jadi yang penting L1 M 0 Nanti kalau kita lihat ini Ini L1 M nya 0 Berapa nanti fungsinya ini Akar 6 per 2 cos Atau Dari sini juga bisa Nah, ini 1 0 ini Untuk M nya N nya 3 Ini juga akar 6 per 2 cos Bagaimana cara mendapatkan Ketua Ya, kita masukkan Kita ganti L dari persamaan Solusi Dari PD Yang dikait dengan PD legenda ini Dengan Yang ternormalisasi L nya diganti 1 M nya diganti 0 Sehingga ini 2 kali 1 plus 1 Dikali 1 min 0 M nya 0 ya Faktorial Dibagi 2 kali 1 plus 0 Ini faktorial Kali P 1 0 Ini P 1 0 Tidak perlu dipuliskan Langsung P 1 Masih ingat ya Kalau P1 X X Kalau P1 cos eta Berarti cos beta Nah, ini sama dengan Cos beta Kita dapatkan Berarti Ini 2 kali 1 Tambah Ini Jadi 3 3 kali 1 Faktorial 3 Akar 3 Dibagi 2 Akar 3 Dibagi 2 Ini ya Perhatikan di sini Nah, kita dapatkan Di sini Akar 6 Per 2 Cos Beta Oke Mudah-mudahan Jelas Bisa diterima Dengan Baik Yang sama Dengan contoh Yang ada Di sini Oke ya Ini Mudah-mudahan Jelas Kita Akhiri Untuk tutorial Pada bagian Ke 3 Silahkan Melanjutkan Untuk Mengerjakan UHA ke 7 Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh